hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel buah bang Rijal ya buat teman-teman sehat selalu semangat selalu murah rezeki panjang umur ya pada kesempatan video kali ini Bang Rijal mau ngasih tip cara menjual buah buat pemula ya oke mudah-mudahan bermanfaat ya yang pertama kita harus siapin modal siapin modal ya buat pemula ya minimal sekitar lima ribu lah oke yang kedua tempatnya ya seharus bagus harus strategis ya 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 oke gimana cara mengelola buah-buahan yang benar yang bisa biar cepat laku atau biar ya apa yang cepat jualnya biar nggak ada BS oke ikutin terus ya videonya buat teman-teman share sebanyak-banyaknya video Bang Rijal biar semangat bikin videonya ya oke untuk jeruk ini jeruk ini kekuatannya minimal lima hari ya kalau bisa tiga hari ini harus habis atau dua hari ya dua hari harus habis kalau bisa cara jualnya gimana misalkan modalnya ya misalkan modalnya 15 kita harus jual jangan 18 kan kita jualnya ketengan kilowatnya minimal 25 atau paling murah-murahnya 20.000 Hai kenapa harus ngambil goceng karena buah-buahan ini resikonya tinggi ya belum belum tim belum BS belum susut ya belum kalau diinduk kalau belanja disono belum kuli belum ongkos ya minimal kalau modal 15 paling murah harus jualnya 20.000 oke terus setiap kalau lagi ada eh eh apa namanya lagi santai harus disortil harus bers harus rajin kalau yang jelek yang bagus dipisahin ya jangan disatuin biar kelihatannya bagus yang jelek dijual murah aja juga usah tahan-tahan ya yang penting jadi duit oke setiap sore apa atau setiap lagi santai lah disortil dipilihin yang jeleknya harus dilapin satu-satu untuk anggur kalau anggur ya minimal misalkan modal 50 dia jualnya 60 60.000 gitu ya diatas 5.000 ngambil untungnya ya buat teman-teman kalau apel nih modal misalkan 25 jualnya 35 oke alpukat modal 15.000 jualnya 25 kok juga ambil untungnya banyak banget bang 10.000 ya karena kalau buah-buahan ini resikonya gede ya belum busuk belum susut belum ongkos belum kuli ya segala macem lah misalkan belinya 15 ribu dari induknya ya nyampe lapak ini sekitar 18 ribu dihitungnya ya atau 17 ribu gitu melon misalkan modalnya 10 ribu jualnya paling murah 15 ribu ya kalau yang udah agak layu-layu jual jual murah aja tahu jual modal atau jual yang penting jadi duit lah nggak usah ditahan-tahan ya buah-buahan ini kekuatannya minimal dua hari tiga hari harus habis harus buku buang ya saya buah naga ini sekitar saya modal 18 paling murah 25 ya jualnya kalau udah lewat dua hari 20 ribu juga dijual 18 ribu juga dijual ya buat teman-teman kalau buat usut mau dagang buah harus bisa nyawur til harus bisa berberes harus bisa majang ya biar menarik kelihatannya harus rajin beres-beres pokoknya buah-buahan ini ngambil harusnya ambil untung diatas lima ribu paling kecil lima ribu ya kalau pengen pul pul kayak gini ya minimal 15 juta modalnya ya kalau buat pemulama ya lima ribu juga cukup bisa dapat dikit-dikit yang penting semangat terjuga lancar Insyaallah ya penting bismillah aja kalau pisang sampres ini kekuatannya berapa sehari lah dua hari dua hari itu harus habis oke kalau duku sehari harus habis ya duku kalau duku ini resikonya gede harus habis sehari soalnya cepat hitam nih kayak layu-layu begini nanti kita jual murah aja yang penting jadi duit ya jangan sampai kebuang kelengkeng modal misalkan kelengkeng modal 30 jual 40 45 ya beda kalau ngejual sama kintalan beda ya ini kan saya jualnya per kiloan jadi ambil untungnya harus diatas lima ribu resikonya gede soalnya ya kalau dagang buah dagang buah modal 15 jual 17 apa 13 18 itu kayaknya ntar enggak bakal ketemu ya nggak ada untungnya soalnya belum kiloan ternimbang lebih minimal diatas 5000 ambil untungnya ya buat teman-teman ini jeruk banyak begini harus habis nih tiga hari empat hari tadi turun mau belas kardus ya target tiga hari empat hari harus habis kalau nggak habis ya jual modal sisanya ya yang sudah layu-layu jangan samain sama yang baru harganya jual murah aja buat teman-teman kalau mau dagang buah ya buat pemula nih yang penting dagang mau dagang buah yang penting hajin beres-beres ya soalnya kan ini kan semisalkan kayak apel numpuk begini nih kalau lagi santai ya di peresin pilihin biasanya bawah yang bawah-bawah lagi yang bawahnya pada bonyok nggak kelihatan tuh oke buat teman-teman boleh komen apa aja yang ingin ditanyakan boleh komen sebanyak-banyak ya kalau alpukat ya alpukat kalau sudah matang resikonya gede harus sehari harus habis di alpukat kalau belum punya langganan misalkan ada yang matang 20 kilo itu berat harus habis itu tapi kalau udah punya langganan ya enak soalnya udah ada cancang-ancang ini tadi 25 keranjang harus habisnya saya kasih tahu ini tadi modalnya 10.000 per kilo ya saya jual besok 15.000 2 kilo 25 yang penting kalau dukungan sehari harus habis jangan ditahan-tahan ya kayak manggis minimal tiga hari itu harus habis soalnya manggis lama-lama kalau ditahan-tahan makin keras makin keras itu dalamnya jelek pesan kayak anggur harus bisa ininya yang diplastik ini barangkali dibawahnya pada jelek dibuangin biar ya kelihatannya bagus ya ya buat pedagang buah emang buat pemula yang penting harus rajin beres-beres soalnya ini barangnya cepat ibarat ini cepat basi lah minimal dua hari tiga hari harus habis oke yang pertama modal ya kalau buat teman-teman mau dagang mau usaha buah yang pertama modal siapin modal dulu kalau bisa modal sendiri biar adem jadi kedua tempatnya harus bagus jangan asal tempat kita harus benar-benar cari tempatnya yang bagus karena ada percuma ya ada lapak bagus modal yang nggak ada percuma kalau ada modal kan enak punya modal sendiri mah ada modal sendiri ngeri lapak ini kalau melon bisa kuat lima hari ya melon mah tadi ada turun dua karung ya sekitar sekintal bulan puasa ini lumayan ya melon sama apa naga sama pelewah cuman melonnya sekarang lagi mahal nih pernah lagi musim hujan katanya disonanya banjir ya mohon maaf teman-teman bila ada kesalahan atau tidak mengerti mohon komen ya kasih sarannya gimana mungkin sekian dulu ya videonya kita lanjut besok lagi oke pokoknya yang penting semangat buat teman-teman yang ingin mau usaha buah semangat yang harus rajin ya harus rajin beres-beres harus bisa majangnya biar menarik kelihatannya karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ś Möglich hari jegur hari hari medi hari 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 hari